Saya respon atau penerimaan yang positif dengan rencana pemindahan Ibu Kota ini. Oke, selamat malam. Saya langsung aja dengan beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Terkait pemindahan Ibu Kota sebenarnya bukan isu baru ya. Karena seperti tadi para narasumber sampaikan, dan sebenarnya ini sudah isu sejak pendiri bangsa kita yaitu Pak Soekarno. Pada tahun 1957 beliau sudah mengagendahkan atau menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangta Raya. Nah, pada saat itu beliau mengagas pada saat peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah. Jadi pada saat itu Pak Soekarno sudah memberi gagasan untuk pemindahan Ibu Kota pada waktu itu ke Kalimantan, yaitu tepatnya Palangta Raya. Lalu di tahun 1997, Bapak Presiden Soeharto mengeluarkan Ketpres nomor 1 di tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan. Waktu itu pilihan beliau adalah jonggol, akan dijadikan sebagai kota mandiri, dan pada saat itu akan dijadikan sebagai cikal bakal Ibu Kota baru. Tapi tidak tercapai. Lalu di tahun 2013, Bapak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono sudah membuat skenario untuk mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, namun direncanakan dibangun dengan benar-benar pembangunan yang komprehensif atau dipindah keluar dari Jakarta Ibu Kota. Nah, tahun 2019, pada tepatnya di bulan September 2019, Pak Jokowi memberi satu rencana besar bagi bangsa dan negara kita, yaitu pemindahan Ibu Kota baru. Nah, lalu di dalam perkembangannya beberapa orang mengatakan, setelah diputuskan kemarin pada 18 Januari 2022, Undang-Undang Ibu Kota baru ya, pemindahan Ibu Kota, beberapa orang mengatakan, kok ini terlalu cepat katanya? Kok Undang-Undangnya dibahas terlalu cepat? gitu, padahal sebenarnya tidak ada aturan yang mengatakan Undang-Undang itu harus dibahas setahun, dua tahun, tiga tahun, atau empat tahun. Karena ada aturan di gedung DPR tidak harus kaku gitu ya. Lalu, beberapa orang berkata, bertanya, kok ini tidak disosialisasikan ke masyarakat katanya? Setahu kami, sejak gagasan Ibu Kota baru, September 2019 diwacamakan Pak Presiden, telah dilakukan beberapa kali sosialisasi di masyarakat dalam hal ini oleh Bapak Penas. Kami sendiri pernah dua atau tiga kali mengikuti sosialisasi itu di Balikpapan. Di Balikpapan diadakan, di Kamarinda diadakan, itu sudah beberapa kali. Termasuk beberapa kali mungkin di Ibu Kota, di Jakarta. Nah, jadi sangat tidak tepat kalau banyak tuduhan-tuduhan yang sepertinya tidak mendatar. Padahal mungkin hanya punya kepentingan politik atau punya kepentingan kelompok, sehingga ada wacana-wacana untuk menggagalkan pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur atau IKN Nusantara yang kita sebutkan beberapa hati ini. Nah, isu ini menjadi hangat ketika beberapa orang atau partai tertentu yang tidak setuju, lalu melemparkan beberapa hal-hal yang akhirnya tidak perlu. kami melihat ya beberapa hari terakhir ini, kami melihat video-video yang spiral bahkan jadi hal-hal yang mengarah ke besar ya. Padahal sebenarnya untuk menjadi bangsa yang besar, kita itu tidak perlu saling menyerang atau saling melakukan hal-hal yang justru mendiskreditkan sesama anak bangsa. Kami di Kalimantan Timur menerima rencana pembangunan IKN ini dengan rastad di dalam bingkai kenegaraan. bahwa kami orang Kalimantan Timur menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Timur di sini. Itu sudah terjadi dari dulu-dulu. Kami orang Kalimantan Timur, warga Kalimantan Timur secara khususnya, tidak pernah ada hal-hal yang menjadi perdebatan atau bahkan mungkin menjadi pertikaian yang hal-hal yang berbau searah. Toleran terhadap keberagaman, sangat toleran terhadap kebersamaan, dan sangat hidup di dalam bingkai kebangsaan yang saya katakan tadi. Nah, di dalam hal ini mungkin perlu kita ya, dari tadi kita banyak melihat bahwa paparan sangat komprehensif, sangat bagus, tapi saya ingin menjelaskan sedikit beberapa hal, yaitu mengapa pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota negara sebenarnya. Pertama, populasi di Pulau Jawa itu sudah terlalu padat. Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Pulau Jawa yang sudah terlalu berat. Dari survei yang dilakukan oleh survei penduduk antar sensus pada tahun 2015 menyebutkan sebesar 56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya presentasinya kurang dari 10% kecuali di Pulau Sumatera yang menyumbang 21% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Kalimantan yang dalam hal ini daerah yang jauh lebih luas hanya menyumbang 6% atau sekitar 18.000 15.000 jiwa dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi artinya pemerintah melihat bahwa tidak sehat apabila Pulau Jawa tetap padat gitu ya. Lalu kontribusi ekonomi tadi sudah disebutkan oleh pakar kita pembicara kita terdahulu kontribusi ekonomi pada PDB bahwa kontribusi ekonomi di Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto itu sangat dominan atau mendominasi sementara di pulau lain Jawa tertinggal ya termasuk di Kalimantan dengan pemindahan IKN ini Jokowi ingin menghapus istilah Jawa sentris selama ini orang-orang menyebutkan Jawa sentris ya dan tentunya dengan pemindahan Ibu Kota baru ini akan meninggalkan kontribusi di pulau lain tentunya pulau Kalimantan Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur selanjutnya berdasarkan data BPS ya di tahun 2018 kontribusi ekonomi PDB di pulau Jawa itu 59% sebanyak 20% ya diantaranya disumbang di Jabodetabek sementara pertumbuhan ekonomi di Jawa sebesar 5,6% jadi artinya semua terfokus di Jakarta eh di Jawa selama ini ya dalam hal ini juga di Jawa lalu apa yang terjadi krisis air bersih selain populasi penduduk yang sudah sangat padat di pulau Jawa dan di Jakarta secara khusus ya pemerintah menganggap ketersediaan air menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi Ibu Kota baru berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016 Pulau Jawa telah mengalami krisis air yang cukup parah ada daerah yang termasuk indikator warna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air seperti di Jawa Tengah ya di wilayah Jawa Timur indikatornya berwarna oranye yang artinya ada kelangkaan air ya sementara sementara di Jabodetabek indikator merah atau terjadi kelangkaan yang sangat mutlak artinya kalau itu diteruskan tekanan terhadap Pulau Jawa dan Jakarta itu semakin luar biasa karena tentu kita ketahu ya air bersih itu menjadi salah satu kebutuhan hajat manusia dan pemerintah melihat itu menjadi suatu yang urgen atau harus segera dikerjakan ya lalu dominasi Pulau Jawa dalam konversi lahan dalam modeling KLHS Bapak Penas 2009 menunjukkan bahwa konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa mendominasi bahkan mencapai lima kali lipat dari Pulau Kalimantan pada tahun 2000 proporsi lahan terbangun di Pulau Jawa sebesar 49% kemudian berkurang menjadi 46% atau sekitar 47% pada tahun 2010 prediksi lahan terbangun di Pulau Jawa pada tahun 2020 dan 2030 sebesar 44% hingga 42% menyusul rencana pemindahan ibu kota artinya dengan pemindahan ibu kota Pulau Jawa dan Jakarta tentunya akan mengalami dampak yang positif yaitu tingkat keterbangunan di Pulau Jawa dan Jakarta itu akan berkurang terbangunan lahannya sebesar 2,29% pada tahun 2010 propersi lahan terbangun di Kalimantan juga diprediksi meningkat pada tahun 2020 menjadi 10% dan 2030 nanti menjadi 11 hingga 12% lalu apalagi menjadi alasan kenapa harus pindah ibu kota itu pertama sudah saya jelaskan tadi berikutnya adalah daya dukung lingkungan kita tahu di Pulau Jawa termasuk dekat dengan Jakarta ada gunung api pertama kereta tahu lalu gunung gede ini adalah gunung-gunung yang masih aktif hingga pada saat ini lalu gempa bumi dan tsunami atau yang kita sebut megatra selatan itu punya potensi terjadi di Pulau Jawa atau dekat di Jakarta dalam hal ini kita tahu Jakarta itu sangat dekat di pantai lalu kenaikan muka air laut di Jakarta itu sudah terlihat dari beberapa penelitian yang terjadi beberapa tahun terakhir ini lalu turunnya level tanah antara 25 hingga 50 cm yang diperkirakan dan dihitung diantara tahun 2007 hingga 2017 jadi alasan-alasan pemerintah ini saya pikir adalah alasan-alasan yang sudah melalui penelitian dan melalui hal-hal yang sudah secara keilmuan sudah diteliti dan secara keilmuan juga sudah dapat dipastikan kejadian-kejadiannya jadi tidak bicara lagi asal bicara lalu asal melakukan hal-hal seperti ini tanpa melakukan kajian yang komprehensif atau secara menyeluruh lalu berikutnya beberapa hal yang kami sampaikan pertama mengapa sih harus ke Kalimantan Timur tadi beberapa paparan sudah disampaikan lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya nanti akan saya sampaikan kriteria pemilihan dan terpilihnya Kalimantan Timur yaitu mengapa Kalimantan Timur yang dipilih nah ada beberapa hal yang menjadi menjadi alasan ya pertama aksebilitas lokasi tinggi dekat dengan dua kota yaitu Balikpapan dan Samarinda ada dua kota yang sudah sebenarnya sangat maju di dalam rencana ini yaitu Balikpapan dan Samarinda jadi kalau bapak ibu saudara-saudara sekalian membayangkan bahwa tepatnya IKN itu nanti ada di tengah-tengah antara Balikpapan dan Samarinda ya kalau kita hitung dari Balikpapan itu sekitar 50-60 kilometer begitu juga ke Samarindanya lalu struktur kependudukan heterogen dan terbuka sehingga rendah untuk terjadinya konflik nah ini salah satu yang menjadi alasan saya sebutkan tadi bahwa kami di Kalimantan Timur ini menerima semua orang yang datang ke Kalimantan Timur ini dalam bingkai kenegaraan ya nah lalu berikutnya pertahanan dapat didukung oleh tiga matra ya darat laut dan udara di Kalimantan Timur itu sudah tersedia disini ada kodam ada polda dan ada juga angkatan lautnya jadi artinya tidak ada lagi alasan untuk bagaimana IKN itu harus kita tunda atau kita halangi karena undang-undangnya sudah jelas ya sudah diketuk dan tinggal menunggu waktu yang tepat mungkin seperti yang dijelaskan Pak bicara kita tadi mungkin dalam tiga puluh hari akan diundangkan di dalam lembaran negara nah kami di Kalimantan Timur dalam hal ini tentunya berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Presiden kita Bapak Jokowi memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara dalam hal ini kita sebut ibu kota negara Nusantara Pak Presiden tentu sudah melihat beberapa hal ya dalam beberapa pertemuan juga Pak Presiden sudah memohon izin kalau boleh saya katakan kepada para toko toko agama toko masyarakat toko suku-suku dan toko-toko adat beberapa kali dalam pertemuan beliau menyampaikan maksud dan tujuan tujuan positif membuat bangsa kita ini semakin maju kalau di dalam beberapa paparan beliau mengatakan bahwa membangun dari pinggir ya oke kalau selama ini mungkin kita di wilayah wilayah timur ya boleh dibilang terpinggirkan gitu tapi di dalam beberapa tahun ini pembangunan itu justru dipokuskan ke daerah pinggiran nah termasuk salah satunya pembangunan ibu kota baru nah untuk itu secara tegas kami nyatakan kami sangat mendukung pembangunan ibu kota baru ini nah kami di dalam masyarakat Kalimantan Timur dalam menyikapi hal ini ya kami coba membuat beberapa hal yang mungkin menjadi masukan nanti untuk pemerintah ya ada tiga isu besar yang kami rasa penting untuk dikawal oleh publik ya termasuk kami masyarakat Kalimantan Timur yaitu pertama masalah lingkungan hidup yaitu keterkaitannya dengan ekonomi hijau sebagai strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim jadi artinya kita masyarakat harus tetap ikut mengawal pembangunan yang memang kita berharap lingkungan hidupnya itu betul-betul diperhatikan lalu sosial dan hak asasi manusia dimana penduduk lokal penting dijamin hak-hak dasarnya sesuai dan diakomodasi dalam setiap aspek pembangunan Ibu Kota Baru nanti keterlibatan publik Kalimantan Timur dalam pembangunan IKN adalah mutlak sehingga aspirasi dan kepentingan publik masyarakat Kalimantan Timur sebagai tuan rumah terakomodasi atau terakomodir juga dan terpenuhi lalu yang ketiga adalah tata kelola yang baik good governance masyarakat Kalimantan Timur atau publik secara khusus secara umum ya perlu ikut terlibat dalam partisipasi dalam pengawasan supaya jangan sampai terjadi program pembangunan IKN ini menjadi ladang korupsi penyelewengan dan bancakan oligarhi atau kelompok-kelompok tertentu jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa kami warga Kalimantan Timur sangat mendukung dan siap untuk ikut berpartisipasi atau ikut terlibat di dalam segala isu-isu pembangunan IKN ini dalam hal ini juga kami sudah membentuk satu pergerakan mungkin pergerakan disebut ya kami menyebutnya Kogja IKN ya partisipasi lokal partisipasi kolaborasi jenjang ke jajah harian publik luar biasa Kogja IKN mantap jadi kita sebagai masyarakat harus ikut terlibat ya paling tidaknya kita melakukan pengawasan kita berharap pembangunan IKN ini tepat tasaran itu karena program ini dibuat dengan biaya besar ya seperti sudah dipelaparkan tadi jangan sampai menjadi hal yang percuma atau hal yang tidak dirasakan oleh masyarakat baik itu masyarakat Kalimantan Timur juga masyarakat Indonesia secara global terima kasih selamat malam luar biasa sehat untuk kita mantap mantap selamat menikmati